Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan papekus channel hari ini kita akan membahas sebuah real yaitu ayewa soji yang kita akan bahas hari ini adalah ayewa soji 1000 untuk informasi harga ayewa soji ini bisa kalian dapatkan dengan harga di bawah 100.000 yang tentunya real ini termasuk real yang real murah mungkin berkualitas kenapa mungkin kita akan cek dulu seperti apa penampakannya Oke ini dia penampakannya yang akan kita review hari ini adalah warna emas kombinasi dengan hitam dengan dibalut cat glossy cukup mentilap dan kelihatan cukup mewah setelagan ya guys Oke untuk informasi selanjutnya kita akan cek di box real ini menggunakan D8 ball bearing seperti yang terakhir sini untuk kapasitas lain yang bisa ditampung dengan real ini kita akan tampilkan nanti di bagian layak karena dibacakan rata-rata juga sama aja karena memperpanjang durasi aja selanjutnya kita akan melihat informasi di dus nanti saya bahas saya bantu tulis di layar teman-teman bisa cek detailnya cuman pelengkap-pelengkap aja kadang enggak semuanya sama Oke kita akan review realnya kita mulai dari body guys body real ini kita menggunakan spoon atau sendok metal kita semua bisa cek metal atau plastik untuk handle dia terbuat dari metal body plastik rotolio plastik 10 metal menurut saya lihat untuk putaran agak berat mungkin karena berengnya 8 atau mungkin karena harganya nggak nyampe 100.000 saja dia sekarang harga di atas ratus pun ada yang cuman cukup berat seperti ini untuk kokoh CD cukup solid namun belum one way one way untuk spool dia mantap kemudian kemudian dengan hitam kuning emas kita akan buka setiap penampakan lebih dekat nanti kita bantu sisipkan video di sini nampakan lebih detailnya ya close up ya Oke ini dia warna dicat sampai dalam-dalamnya ya lagu of the washernya terbuat bersebiasa jadi sangat rentan karatan Hai kentuk spoolnya cukup halus ya tidak terasa kasar itu lidah klikernya juga petinya kokoh Oke kita lanjut ke bahan rotor kita akan cek di bawah sini akan buka ya guys seperti apa bering yang digunakan bering utamanya putar salah satu arah dengan jarum jam kalau berlawanan arah nanti nggak nggak bakal kebuka-buka bikin haus bautnya ini untuk rotor digunakan plastik namun secara visual apa namanya secara tampilan finishingnya termasuk yang kasar ya nih pinggiran ininya masih terasa mungkin karena terbuat dari plastik dipolesnya kurang langsung main cat aja kasar ini ya Oke untuk bahan plastiknya ini sih solid untuk ininya Oke cukup solid nggak terlalu bayang-goyang Oke kita akan cek di bagian ini biring-biring disini menggunakan biring standar jadi teman-teman tips dari saya kalau sudah membeli atau akan memberi ini jangan dibawa hujan-hujanan apalagi masukin direndam air tetap air laut main di pantai jangan karena harus kita bongkar segera karena walaupun kalau tidak begitu nanti diakan karatan dan tidak bisa diputar pengalaman pribadi selama ini sering pakai real murah seperti ini ya resikonya itu kita masih bisa menggunakan real sama mancing di tempat-tempat yang cukup kering ini pinggiran kolam pinggiran sungai ya jangan sampai di bawah hujan-hujanan kalau memang sempat hujan-hujanan buka dan bersihkan lab Oke guys untuk informasi singkat dari saya terkait real ini bagi teman-teman yang mau membeli atau yang setelah membeli mungkin ada manfaatnya setelah menonton video ini terima kasih telah menonton like comment dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih